Oke guys, welcome back to my channel di Raka Anggara channel ya guys ya Wadaw, panjang banget gue opening ya Nah jadi video kali ini disini seperti judul dan juga thumbnail ya teman-teman Disini akan gue berikan dan juga bagikan tutorial Gimana sih caranya membuat link download sendiri di Mediafire Ini sering banget buat teman-teman yang mungkin gitu nyari-nyari aplikasi yang berformat zip filenya gitu ya Itu kan harus kalian installnya itu downloadnya melalui dari link Mediafire itu sering banget Nah jadi untuk link tersebut itu bisa kalian coba juga teman-teman Untuk kalian itu menggunakan ataupun kalian buat sendiri walaupun hanya menggunakan sebatas handphone Android aja Jadi kalian gak perlu menggunakan PC ataupun Macbook Nah jadi disini pastikan kalian simak video ini dari awal sampai akhir Biar kalian tau langkah demi langkah dan juga tutorial lengkapnya teman-teman ya Yaudah gak perlu lama-lama pastikan kalian subscribe terlebih dahulu Dan juga jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman ya Dan juga pastikan kalian sudah like video ini sebagai uang parkir untuk video ini guys Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys Oke jadi langkah yang pertama disini kalian harus perlu memiliki aplikasi Mediafire-nya Jadi untuk aplikasi Mediafire ini bisa kalian download aja secara gratis di Playstore Nah disini apabila kalian sudah download langsung aja kalian buka aplikasi Mediafire di handphone kalian Oke jika kalian sudah buka aplikasi Mediafire-nya disini ada keterangan email address dan juga password Disini tuh email ataupun password ini kolom yang buat kalian sekiranya sudah sempat login ataupun buat akun Namun buat kalian yang sekiranya belum memiliki akun ya belum memiliki akun Mediafire disini kalian wajib untuk membuatnya terlebih dahulu Cara membuat akun Mediafire ini sangat mudah kalian tinggal tap saja untuk keterangan sigin up ya yang paling bawah ini berwarna biru Kalian tap sigin up lalu sini ada beberapa format kolom ada first name nama utama dan juga nama depan nama belakang ya teman-teman ya Dan juga email email ini bisa kalian gunakan email google teman-teman gak jadi masalah Disini akan gue contohkan persingkat misalkan nama depan Raka Anggara semisal ya Lalu untuk nama belakangnya channel Nah lalu untuk emailnya kalian isi sesuai email kalian Dan untuk password ini terserah kalian kalian bebas mau menggunakan password dari email kalian Ataupun kalian menggunakan password sendiri teman-teman ya ataupun password baru yang tidak sesuai dengan email google kalian itu gak jadi masalah Disini langsung aja kalian coba buat passwordnya Sebagai contoh disini akan gue buat passwordnya 12345678 Lalu untuk konfirmasi kalian juga ulang lagi ya teman-teman ya 12345678 Nah jika sudah kalian tap dulu untuk icon kotak ini sampai tercentang berwarna biru ya teman-teman ya checklist Lalu kalian tinggal tap saja create account Nah jika kalian sudah berhasil untuk membuat account di Mediafire ya teman-teman ya Maka tampilannya berubah seperti ini Disini kalian tinggal tap aja skip aja ya ataupun lewati untuk langkah seperti ini Nah apabila kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini Langkah berikutnya kalian tinggal tap saja terlebih dahulu untuk icon tanda panah yang ada di pojok kanan atas tuh teman-teman ya Yang arah ke atas ini Langkah yang berikutnya kalian tinggal cari aja file manager ya Ataupun folder ataupun apa yang kalian ingin jadikan link download Mediafire Di sini langsung aja akan gue coba masuk ke kartu memory Ini seperti biasa foldernya terserah ya Folder apa aja disini akan gue coba di bagian folder my music Karena untuk formatnya yang pendek-pendek aja teman-teman Lalu gue akan coba lagu yang ini XDC ya TNT Gue tap aja pilih Dan disini keterangan satu file selected for upload Disini masih proses upload teman-teman Nah jika uploading satu of satu item Etap-tunya ini selesai ya teman-teman Kalian refresh aja untuk Mediafire-nya Sampai nanti muncul folder baru ya Yang sudah kalian berhasil upload Yang akan kalian jadi link download dari Mediafire-nya guys Oke jika kalian sudah muncul untuk folder yang akan kalian jadikan link download Mediafire Buat kalian pribadi ya Ataupun link download sendiri Mediafire-nya Disini kan sudah muncul ya XDC, lagu TNT Disini langkah yang berikutnya kalian tinggal jadikan saja folder ini Agar berformat link Mediafire-nya Caranya itu kalian tap aja untuk folder ini Ditahan ya teman-teman ya Tap tahan seperti itu Jangan satu kali klik Hingga tercintang seperti ini Lalu langkah yang berikutnya Kalian tinggal share aja Dengan cara tap bagikan yang ini Ada logo ini ya Share yang atas Kalian pilih Lalu kalian disini tinggal pilih aja Melalui apa Untuk menyalin link Mediafire-nya teman-teman Boleh whatsapp Kalian silahkan aja whatsapp Ataupun nusukin Gue akan contohkan melalui dari catatan Keep aja teman-teman ya Nah disini Untuk format file dari lagu ini Sudah jadi ya Link download Mediafire-nya teman-teman Jika sudah kalian tap saja simpan Langkah berikutnya Kalian tinggal buka aja Aplikasi yang kalian tadi jadikan Untuk menyimpan Ataupun menyalin link download Dari Mediafire-nya Oke disini gue sudah buka Aplikasi catatan ya Kebetulan karena gue salin link Mediafire-nya itu Melalui aplikasi catatan Maka gue tersimpannya Di aplikasi catatan Namun apabila kalian tadi share-nya itu Melalui aplikasi whatsapp Pastinya itu akan terkirimnya Melalui kontak whatsapp ya teman-teman ya Nah jadi untuk linknya ini Sudah jadi teman-teman Mediafire link Untuk lagu ya Ataupun format jenis Dari linknya ini Apa gitu ya Ini xdc udah ada Dan untuk linknya Https.2-2 www.mediafire Disini kita coba dulu Apakah link ini berfungsi Kita caranya langsung aja Tap dulu Login Lalu kalian tap buka Dan tunggu sampai masuk Ke aplikasi chrome Apakah sudah berbentuk Mediafire Oke disini Berhasil lah teman-teman ya Buat kalian yang ingin membuat Link download sendiri Berformat Mediafire gitu Teman-teman ya Walaupun kalian hanya menggunakan Sebatas handphone android aja Nah disini apabila kalian sudah berhasil Seperti ini Maka link tersebut Udah bisa kalian share tuh ya Teman-teman ya Mau misalkan kalian tambahkan Di kolom deskripsi channel video kalian Ataupun mungkin di social media kalian lainnya Itu udah pasti berfungsi dengan normal Dan bisa diakses oleh seluruh orang ya Teman-teman ya Dan disini seperti biasa Apabila kalian Ataupun orang lain ingin mendownloadkan Pastinya nanti melalui link Yang sudah kalian sediakan Tinggal masuk ke bagian tampilan seperti ini Di mediafire Langsung aja tap download yang ini Nah maka proses downloadnya Sekarang sedang berlangsung teman-teman Yang ini ya teman-teman ya Disini proses downloadnya sedang berlangsung guys Oke jadi untuk pembahasan video kali ini Mengenai cara untuk membuat link download sendiri Mediafire di handphone android Mungkin kurang lebih videonya seperti ini Buat teman-teman Jangan lupa support terus channel ini Pastikan kalian sudah subscribe Dan juga aktifkan tombol loncengnya guys ya Biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel ini Oke nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya Gue Raka Anggara pamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax